Kita kan sudah melalui bulan Suroh kemarin. Suroh, sekarang bulan Safat. Terus tiba-tiba ada dawuh untuk pisauanan ke Kota Gedi. Itu sebenarnya ada nanti ke depannya bagaimana. Ini ada kebiasaan, mungkin kebiasaan zaman dulu atau orang dulu. Atau mungkin dari ada tertentu gitu. Kalau misalnya tahun baru atau mungkin, enggak tahu, kalau misalnya mungkin Safar. Itu biasanya ganti keset depan itu. Keset depan yang tulisan selamat datang atau welcome. Jadi ibaratnya untuk menyambut energi atau misalnya ini yang baru. Itu ada enggak kalau dijawab? Ini mungkin yang tadi kita sampaikan kalau tadi itu. Masalah tentang nganyarki, bahan nganyarki. Itu apakah harus dilakukan di bulan Safar? Bagaimana jika dilakukan di luar bulan Safar? Apakah makna dan nilainya pun berbeda? Terima kasih. Terima kasih. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Kalau di luar bulan Safar, ada orang yang mengerti. Tapi tadi itu di kota gede itu, apa acara mencari pika rame gitu? Ada apa sih? Ini orang terlebih dahulu. Oh, enggak masuk? Orang itu. Orang itu, orang yang nangkuk. Luarga sih ini orang yang ngerti. Oh, enggak. Nah, kamu kan sudah menangis itu. Kalau kamu ke rumah, mau? Saya tuh. Kenyang itu, kenyang. Ini itu ketawasnya ramein. Bahkan *** itu rame. *** S***** Tadi ikut nggak acaranya? Ikut Masuk Apa acaranya? Yang di luar saya nggak tahu itu acara apa Yang di dalam? Kita ngapain? Apa itu ya namanya ya? Pisowanan Pisowanan Kalau di luar sama? Lain Oh lain Ya udah gini ya para pemirsa ini untuk Semua yang Menonton yang menjadi pemirsa kita sapa dulu Oh nggak supaya Nah iya masuk uradi sahabat Ini Para pemirsa Salam sejahtera Terus apa? Om Swastiastu Namo Buddhaya Coba sih menyapa Mas Wasis ya? Itu nanti alanya Warga Sipil Ini mau kenalkan satu-satu vlognya apa nih? Channelnya Halo teman-teman semuanya Saya Wasis Kebetulan punya channel Warga Sipil Baru lahir Kalau dulu namanya Bayi OKB Sudah Bi Sudah Bi Sudah Bi Iya Ini sebenarnya Ini yang tahu orang yang menyapa penyampun Ini yang tahu orang yang menyapa penyampun Ini sebenarnya tahu orang yang menyapa Lu memperkenalkan kalau Mas Aris itu Ya Halo pemirsa Saya 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 modelnya Mas Aris Modelnya AJM Halo kawan-kawan semua Ketemu lagi dengan Saya Aris Bayu Yang punya channel Aris Jayamotor Blitar Ini Ketemu lagi kita Di sini Itu Bercengkrama Nanti kita akan membahas sesuatu yang Mungkin Sangat mengasihkan Sebelumnya Salam Rahayu Salam Kebajikan Namu Budaya Kita akan Memperbincangkan nanti yang asik-asik pokoknya Kita nanti Membahas Yang akan saya tanyakan itu Ini awal bulan Sapar Tetapi Langsung ada acara tadi Pisauanan Agung Di Kota Gedi Dan saya akan Menanyakan Yang sangat serius ini Kepada Papi Sebenarnya ada Dawoh Agung tadi Maksudnya untuk apa Bagaimana Nanti kita saksikan bersama-sama Ardiraratur Alimnya apa? Membotol Apapun cekap Apapun cekap Apapun cekap Yang penting warga sipil itu Oke Warga sipil itu Subscribe naik Viewer naik Itu yang paling penting Para pemirsa Nanti tolong di support Ini Mas Wasis Dari Blitar Mas Aris Bayu Dari Blitar Aris Jayamotor Blitar Ini yang sekarang Pabrik RE King Perakitan itu Pindah ke kota kecil Blitar Ya di sinilah tempatnya Jadi gini Ini ada usul sedikit nih Tambahin mas salamnya Salam Gaspol Remblom Lo kan mainnya R.E.King Oh iya Kalau nggak Gaspol Remblom nggak keren Jadi salam Gaspol Remblom Salam Gaspol Remblom Ora R.E.King Oranjen King Ape 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 Kalau saya apa ini salamnya Vi Ngarang di uang Kan mau punya Wiss Wiss boleh Udah dapat poin Tidak tahu Tidak tahu ini saya Oke Kumpul lanjut Dari pada Uti Uti Upil Mending Ngerungoke Channel Warga Sipil Ya Deskripsi Ya link deskripsi di Bawah Di bawah video Iya Di bawah video silahkan Atau di pojok sini Atau di sini Iya Nah Oke baiklah Sebelum kita Berbincang Dan nanti tentu saja akan Sangat seru ini Karena dari berbagai Sudut pandang Dari berbagai Kehidupan Aktifitas yang berbeda Dunia yang mungkin Tidak sama Nah sebelumnya kita Sapa dulu Para pemirsa yang Kampung di man Disuruh Santara Bahkan dimanapun saudara berada Para pemirsa nya Warga Sipil Kawan-kawan dari AJM Salam sejahtera Salam kebajikan Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam Rahayu Semoga kita semua Tetap sehat berkas waras Dan dalam kondisi Seburuk apapun Sesulit apapun Kita akan mendapatkan Keberuntungan Mendapatkan Kabejan Dan Keselamatan Habu Oke Tadi pertanyaan Mengenai apa tadi Di awal Kita kan sudah Melalui Bulan Suroh kemarin Suroh Sekarang bulan Shafat Sekarang bulan Shafat Terus tiba-tiba ada Dawuh Untuk Pisauanan ke Kota Gedi Itu sebenarnya Ada Nanti Kedepannya bagaimana Nah ini Bulan Shafat Itu sebenarnya Kalau orang Jawa itu Tahu dan paham Bukan cuman Sekedar Gugon Tuhon Atau sekedar Elelu Waton Yakin Ini Tidak menemukan Faktanya Bukan seperti itu Orang Jawa itu Menilai Dan memang Sudah membuktikan Dari ilmu titen Maupun Pengalaman Secara Batin Bahwa Bulan Shafat Masuk kategori Bulan Seng Abot Bulan yang berat Tuh Maksudnya Berat apa? Berat itu Ya termasuk Berat Tanggungan Keselamatan Berat Nyawa Berat Liharep Gayuh Kamukten Jadi kayak gitu Sampai 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 Blank Kesepletan Energi Mami 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 Sampai Siap Pasang Kuping Dan itulah memang yang terbaik Orang itu kalau kupingnya berfungsi Karena Justru akan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya Ketimbang orang yang kupingnya tidak berfungsi Ini yang berfungsi Yang berfungsi Yang berfungsi Akhirnya apa? Jadi menunggu semua Bimu Makan Kemenangannya Bengk Bengk Kerenangannya Kurang-kurangnya Ngelelelian Jadi kesibukan Lantung Nah ini kita kembali ke tema Ke pembahasan Berat Beratnya itu satu Misalnya bayi yang dilahirkan di bulan samar Apalagi kalau tahunnya tahun dal Itu berat Orang sembarangan bayi Isau melampaui Urip Jika Bayi-bayi yang lahir di bulan sapar Dan tahun dal Termasuk Koyok Papi Romo Itu dulu lahirnya tahun dal Dan pas bulan sapar Pancen merasakan betul Dan waktu kecil Terutama saat masih SDTK itu sudah berapa kali Nyawanya hampir muncat Hampir lepas Ada kejadian-kejadian Dan berbagai macam peristiwa lah Misalnya Kecemplung sungai Terus pagi hari Masih jam setengah tujuh pagi Tidak ada orang yang lihat Kita akhirnya bisa selamat Karena Waktu hanyut di kedalaman Itu mungkin ada lima meteran Dan airnya tenang gitu Itu bisa selamat Waktu nyaut peranting Pohon waru yang Dekat dengan permukaan air Hanya bisa selamat Padahal waktu itu masih kecil Kira-kira masih TK Dan belum bisa berenang Dengan Dengan Expert Ya kan Belum jadi atlet Renang juga waktu itu Makanya resikonya besar Waktu itu udah Mikirnya udah Karena udah Kampul-kampul Timbul tenggelam Timbul tenggelam Itu udah Dalam pikiran Ternyata Masih selamat Dan peristiwanya ada Mungkin kalau kita itu Ada lima kali hampir Nyawa itu Tidak tertolong Tapi tetap saja Lolos Nah itu kita artikan Ya memang berat Untuk melampaui fase-fase Yang kritis Seperti itu Yang daripat Yang krusial Seperti itu Memang berat Dan Tidak sedikit pula Yang Tidak selamat Nah itu satu Terus kemudian Dari sisi berat yang lain Misalnya Ketika kita mau Memulai hidup Bulan Sabar itu Jumpa makan itu Adalah kita Menjadi Starting Point Yang baru Jadi setiap tahun itu Ada fase Untuk mengawali kehidupan Dalam fase satu tahun ke depan Fase Starting Point Atau titik awal Titik serat itu Ya ada di bulan Sabar Nah Orang Jawa mengatakan Bulan Sabar itulah Disitu Terletak hidup Matinya kita Setahun ke depan Atau Mukti Apa mati Mukti Ini bakal kita Meraih Keberuntungan Kesuksesan Keselamatan Jiwa raga Ini Bisa mati Nasib Bisa mati Kesehatan Bisa mati Usaha Bisnisnya Dan lain Itu akan Dilihat dari Bagaimana kita Menempuh selama Bulan Sabar Itu beratnya Disitu Nah Oleh sebab itu Bulan Sabar Ini adalah Tempat Dimana kita Interveksi diri Yang ketiga Kita untuk Membangun Kekuatan lahir Dan kekuatan Batin Tanpa adanya upaya Kita membangun Kekuatan lahir Dan batin Maka nanti Dalam perjalanan Ke depan Dalam satu tahun Itu Ya kalau kita saat ini Beruntung Bulan Sabar Dapat power yang besar Kalau enggak Maka kita akan Menjadi orang yang Ringkeh Gampang Ambruk Usahanya Gampang Kena masalah Gampang Diterpa Berbagi kendala Dan akhirnya Tapi kalau kita Berhasil melampaui Bulan Sabar Dengan menata Lahir batin Kita sebaik mungkin Maka Kedepannya Kita akan menjadi Orang yang Tahan banting Tahan pukul Ketika kita Terbentur Masalah Kita Tetap eksis Ya Istilahnya Dipukul Ditenggelamkan Ke air Tetap saja Jumbul Tetap saja Mengapung Seperti itu Bahkan Kita seperti Per Atau seperti Bula Makin kenceng Kita dibanting Kita luncat ke atasnya Makin tinggi Itu sudah Menjadi hukum Alam Ini caranya Kita membangun Diri sendiri Kita ini Agar menjadi Seperti Per Atau seperti Bula Ya dengan cara ini Salah satunya Kita bangun Kekuatan Lebatin Dengan cara Satunya diantara Itu adalah Dengan Mendekatkan diri Kepada para Leluhur Tuh Maka Tadi itu Tadi malem Malem Jumatpon Pas Dengan Momen Milu dengan Surut Dalem Kanjeng Panembani Sinopati Pas Malem Jumatpon Dan Disitulah Kita Generasi penus itu Memperingati Wafatnya Kanjeng Panembani Sinopati Dan Kita Disana Maraksuan Juga banyak sekali Leluhur yang Nyambut Apalagi Ini pasti Hari yang Istimewa Tentu saja Leluhur pada Menunggu kita Pada Menyambut kita Dan memberikan Doan Terus Selain dengan cara Kita Maraksuan Nyekar Leluhur DDP Sumendi Maring Pada para Leluhur Ada cara yang lain lagi Yang harus ditempur Ada yang sudah tahu belum? Belum? Warga sipil Belum tahu Loh Pandu Yang kita kemarin Pernah melakukan Pada awal Pembukaan Bulan Sabar Ya Itu kita Melakukan Topo Kukum Betul Topo Kukum Itu salah satunya Kita membangun Power itu Ada yang lain Tahu enggak? Nah Kalau menurut Seperti Kiagen Mangir Wonoboyo Dan leluhur yang lain Betul Ini Bulan Sabar Itu Nganyarki Kita membangun Sesuatu yang baru Termasuk Rezekinya Dianyarki Oleh karena itu Kiagen Mangir Wonoboyo itu Selalu mengingatkan Dan Dawa Perintah Supaya apa? Kita nganyarki Perkakas rumah tangga Perkakas dapur Perkakas rumah tangga Contohnya Gelas Piring Minimal sepasang Ya kan? Untuk sepasang Untuk suami istri Terus kemudian Sukur lebih banyak Setengah lusin Selusin Tapi Ada itungannya Misalnya Kalau Kita mau beli Perkakas Belilah 7 macam Perkakas Misalnya Kita beli Perkakas dapur nih Ada wajan Ada susruk Pansi Dan lain-lain Pokoknya jumlahnya 7 7 macam Masing-masing Item Jenis itu Ada 7 item Atau 7 jenis Satu jenis Mau beli 2 atau 3 Tidak masalah Tapi yang penting Ada 7 jenis Pitu Pitulungan Ya Pitulungan Dari berbagai macam Jenis Pitulungan Itu semua Mengandung doa Tidak hanya Asal-asalan Pitul Hitungannya Melu-melu Pitul Tidak Tidak Kita paham Pitul Ini adalah Dungo Wujud doa Pitulungan Mula Kita selalu Mengingatkan KBH anak-anak Supaya Ada saatnya Untuk selalu Nganyar ke Perkakas Minimal kan Setahun sekali Ya Ya Terus kemudian Gelas Kata kalah Gelas itu Sepasang Piring sepasang Sendok sepasang Tapi belilah Yang paling Bagus Ojoy Mane manduite Karena apa Kita makin Bagus Membeli Untuk Kita sendiri Itu kan Namanya Ngergani Menghargai Menghargai Kalau diri kita Di uang Itu Adil pada diri kita Apalagi Kalau kita Juga Menghormati Menghargai Pada KBH kekuatan Pamomong kita Ya Lih Nyugui Lih Nyepai Ajeng Atau Piring Piring Asal-asalan Piring Sudah kan Diwet-wet Itu nanti Akhirnya Rezekinya Rezekilah Rezekilah Mula Kita itu Sudah Merasakan Tataran Dimana Uang Menyesuaikan Kebutuhan Itu Karena Apa Kita Biasakan Seperti ini Begitu Kita Pengen Banget Nah Nanti Duit Itu Akan Menyesuaikan Itulah Laku Uang Juga Pada Tataran Tertentu Sudah Tidak Mencari Uang Tetapi Dicari Uang Uang Tanya 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 Tadi kan Suruh beli ini Biring Berarti kan untuk 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 Yang sudah keluarga Kalau yang belum keluar Joglu Joglu Oh Joglu Terus Tunggu 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 Mungkin Kebiasaan Jaman dulu Atau Mungkin Ada Tertentu Kalau misalnya Tahun baru Atau mungkin Gak tahu Kalau misalnya Sapar Itu biasanya Ganti keset depan Keset depan Yang tulisan Selamat datang Atau welcome Jadi ibaratnya Menyambut energi Atau misalnya Ini yang baru Nah Itu ada gak Kalau di Jawa Kalau di Jawa Tidak hanya keset Tetapi perkakas Alat-alat rumah tangga Termasuk Juga Pakaian Kita itu Sudah Rutin setiap Tahun itu Pasti belanja Kain batik Karena Ada saat-saat tertentu Fase-fase Tertentu Entah itu Masuk bulan Atau Sapar Suro Ya berarti Sapar Kita Membeli Kain batik Yang kita pakai Tadi Anyar Yang mau urung Tau dikubah Yang mau Anu kanji Nah Seperti itu Kita ini juga Menunggun Berharap Juga menggunakan Mind power Atau kekuatan pikir Kita menciptakan Sesuatu yang baru Yang menciptakan Rezepi Yang menciptakan Kesehatan Selatan Itu yang Tuh 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 pisoanan temen-temen beritar itu gak ada yang seperti itu apalagi arti sapar ini kita mau ngapain ya ngerti, ya ngopi lah orang, apa anak-anak muda yang gak ngerti seperti itu apakah nanti satu tahun ke depan itu akan menerima cobaan berat atau apa gitu gini loh mas, uang ngurep uang ngurep ini lazimnya apa ya? progres? progres seperti kalau kita nabur kembang dari kaki ke atas ke kepala itu kan dongong itu melambangkan, menyiratkan bahwa kita itu, uang ngurep uang ngurep itu kudu progres minimal linier, tapi itu kan bukan prestasi, mengajak itu ciloko ini, barang-barang muda hasilnya ajak ya pada wajah itu melorot nah mulor sebisa mungkin uang ngurep ini progres terus seperti kita pisauanan itu kan intinya juga kita berbakti itulah kunci kesuksesan bakti pada orang tua dan kepada para leluhur anak yang paling berbakti pada orang tua mesti uripe paling bena mesti paling bena nah itu intinya seperti itu itu kan berarti kita mengakumulasi power, power spiritual kita terus tadi yang Mas Pandu tanyakan seperti orang apa yang beli keset Mas? biasanya ada kebiasaan kepercayaan kalau misalnya tahun baru suro atau misalnya atau tahun baru itu biasanya beli keset ganti keset depan itu misalnya orang Pondok Pinang ya bukan kok terus cuma Pondok Pinang pokoknya masyarakat masyarakat itu beli keset yang ada tulisan selamat datang itu tapi baru diganti misalnya perusahaan kantor dan lain-lain rumah jadi memang begini Mas kalau orang yang termasuk dalam ilmu tentang C itu setiap benda itu kan ada ada energinya ada sisi metafisiknya kalau dalam filsafat itu ada benda itu fisik tapi ada metafisiknya artinya sesuatu yang ada dibalik benda fisik sekarang gini kita sebagai konsumen atau nasabah pergi ke suatu kantor melihat kantornya itu apa-apaannya jelek kita gimana kesannya kantor ini memang bangkrut ya nggak bad image tapi kalau disitu fresh wuhh kayak ctw ya itu udah membangun image yang positif otomatis itu akan memancarkan aura yang positif ketika barang-barang itu kelihatan gemerlap kelihatan bersih ya terutama korak lumus walaupun lawas atau artinya umurnya itu sudah bertahun-tahun tapi kalau terperlihara dengan bagus itu masih memancarkan energi yang bagus yang menarik yang gemerlap yang membangun pikiran kita menjadi positif itulah kadang kantor itu perlu merefresh semua yang biar kelihatan fresh selalu kelihatan update dan kelihatan seger karena begitu orang masuk pikiran-pikiran itu menjadi fresh menjadi seger itulah yang kadang orang itu tidak memperhatikan itu jadi mengkontori wah tidak nyaman tidak pada saat orang datang negosiasi tidak yang menemukan kesepakatan yang bagus orangnya sudah teruh dulu sudah bad mood dulu makanya ini penting termasuk tadi sekarang saya tanya kita semangat tidak pas lagi pakai barengannya semangat 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 otomatis kita semangat apakah yang menyanyi montar mobil yang sejam wah gas-gasan yang mau memegah berusuhan mempeng ini ada mobil awas kalau Pak males nyobir senang bunceng itu Pak males nyobir itu tondonnya semangat ganti yang menyanyar berarti yang nyobir dapat lusuran nah karena bagi orang yang lusuran yang menyanyar iyalah amin iyalah nah ini loh jadi ada pelajaran-pelajaran satu tadi mendidakkan leluhur dan selanjutnya ada sesuatu yang dianyarki yaitu perkakas rumah tangga alat-alat dapur ini pas uangnya kira-kira mepet ya sekuatnya yang penting ada item-item yang nyanyar ini rakyatnya cuma beli satu ada mas ntar mas gue sampai caranya ajak ayo nganyari gue seneng banget cocok sepujuh nih mas satu lagi pertanyaan satu lagi pertanyaan ada lagi yang mempercayai kalau misalnya suruh suruh itu katanya masak masak pintu apa namanya masak masak pintu pintu lawang pintu lawang pintu lawang itu itu kita masak pintu pasah tapi jangan pakai yang pasah listrik itu pasah manual kemarin tertunda itu karena pasah manual itu tak cari belum ketemu jadi mesti beli lagi di sana di luar atau di pasar keletian itu yang gue syarat mas bukan kuasa digurus dengan tunda jadi pintu itu ada gawangnya mas bukan pintunya kupu-kupunya bukan ini bukan daun pintunya tetapi gawangnya kusennya 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 itu kanan kiri itu dipasah mbak mbak ini masak ini naik itu apa gue ngambak keberuntungan keberuntungan ini kita bercerita yang wah menggugan Tuhan wah menguji diri itu ya wah mbak arti yang itu arti ini arti arti yang yang sugesti diri sendiri tidak masalah kalau tidak tidak dari sana yang penting bukti ini yang penting yang penting yang penting yang penting ya mungkin ada hubungannya yang tadi yang ganti selamat datang itu rezekinya baru jadi memang kudungun kaset mus diganti untuk masalah paling tidak sepanduk 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 tidak diganti-ganti tertandar bangkrut sisuk dan janyar penting untuk masanya pelanggan pelanggan nah pendak tahun misalnya setahun rumpus gantinan menanyar ini termasuk di ini cut ini harap tak cut ini rawannya aku menanggapi itu aku juga meremen tas barang menggerliwati tas melebuh ming seleb pramuniaganya boleh iwam itu ibu ibu butuh pertolongan hahaha ini apa? mateng aku tapi ya, bagulitas melidih-melidih kayak ngerayu, wah batinku lah kue lah saksikan ada satu yang perlu kudutak sampaikan mas apa itu? terutama yang wis Donte Bojo iya kan? ini iwa semua mas Anto ada apa pun aku sanggup jadi gini dicatat mas sik sik orang bujo udah ngerumoknya mas soalnya aku ini sudah digualat kenapa ngalih gak mau ngerekam? sik orang sik orang sama mbak ini sama mbak ini aku ini mbak ini mbak ini wah kalau aku ini mbak ini mbak itu mbak ini aku aman sih aman ya mas Anto ini aku ini masuk Youtube baru mbak Mida itu gak bakal jadi diulpetin ya ya jadi ini 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 cara aku ya mas apa yang diminta oleh Bu Jawa oleh istri kita tidak pernah mengatakan tidak ya mas aku beli ini itu kok kayak gitu mas gak usah selama ini tidak pernah kita jawab aku merasa aku merasa gak mau aku mau gak pernah karena apa? itu itu bisa jadi itu bisa jadi indikator rezeki ini di luar muda mulai dari luar apa ya bahkan saking mantapku mas sampai tak ancam awas ya aku tidak awas ya kalau besok aku punya uang kalau sampai gak mau aku belikan awas jangan jangan pernah mengatakan tidak atau menolak ada satu lagi yang perlu kita sampaikan enak karena kita udah berkali-kali menyenangkan bu Jawa ini ternyata bu Jawa kadang seorang lalih matur tapi ternyata itu itu matur matur ya tapi aku aku senang-senang ya aku 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 kita aku 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 kau aku 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 bukan aku 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 orang 爆 itu berlaku berlaku setiap tahun itu ada yang ada di mobil yang prinsipku satu mas yang cah cilik mudah jadi aku mau di mobil yang cah cilik ada mudah jadi yang mudah di cah cilik jadi diberikan ikhlasan yang ikhlasannya loh iiiiihihihi jadi kalau mobil itu suaranya di cah cilik itu sudah mudah yang melayu mobilnya apa itu? ini jaman duyung ini jaman bian kan ada motor duyung mas kalau di peduli cah cilik ada motor duyung kalau enggak separtan itu loh motor kebun kan cah cilik ada di ini? ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lu bisa ngerti aja hahaha gara-gara sedang nih itu itu gara-gara 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 kalau bawa kekauan gak nanti kalau mas pandu kayak gara-gara berapa-apa? oke gara-gara gara-gara Kita ini ngobrol sederhana Kita ingin gaya dipraktek ke orang nyata ini Tidak ada Ngandel bermanfaat, orang ngandel ya tak apa-apa Yang penting jajar praktik Berlaku enggak api untuk anak? Anak? Iya Anak beda mas Anak-anaknya beda Anak itu penjahit Jadi, kudu diseleksi Sosok menjaluk yang orang tepat Ini sosok menjaluk yang memang butuh tenang kudu disedihani Jadi harus diseleksi Ini mengenai yang tadi kita sampaikan Masalah tentang nganyalki barang nganyalki Itu apakah harus dilakukan di bulan sabat? Bagaimana jika dilakukan di luar bulan sabat? Apakah makna dan nilainya pun berbeda? Kalau misalnya bulan sabar, bulan suruh, belum sempat Ya sudah Sa'ilingi atau sa'nduini duit Nganyarki Tapi menilai terus sama? Ya Tetap jenisnya tujuh Paling pokoknya Prinsipnya setiap tahun itu Paling enggak sekali nganyarki Tapi yang khusus untuk syarat itu beda mas Dengan kita beli Yang kita butuhkan Misalnya Ini pancinya bocor, bolong Baru beli Itu enggak termasuk nganyarki Kalau nganyarki itu Mau ada yang merusak apa enggak Memang sudah niat beli Satu rangkai tujuh jenis itu Itu baru namanya nganyarki Itu Ini kita belinya Misalnya beli wajan Belinya karena apa? Ya karena wajan yang ini sudah lawas dan bolong Itu udah cuma Mengestafet yang dulu aja sama Tapi kalau nganyarki itu Ya betul-betul semua rangkaian itu Dianyarki apa? Yang lama masih ada Dan setelah itu Boleh kok dipakai Yang lawas Nanti kan kita sudah nganyarki Itu Sampai jumpa